Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia. Selamat datang di channel Agus Santo, channelnya Orang Pertanian. Pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara pupuk makro, pupuk mikro terutama dengan hormon ataupun set PT, set pengatur tumbuh. Ini ada beberapa penanya yang menanyakan kapan Pak kita menggunakan set PT, kapan kita menggunakan pupuk mikro. Padahal sama-sama kebutuhannya sangat kecil dan bagaimana tentunya pengaruhnya. Untuk menjawab itu tentunya harus kita mulai dulu dengan definisi. Jadi kalau pupuk, pupuk itu kan adalah nutrisi. Nah nutrisi itu adalah makanan, makanan lah. Yang sangat diperlukan dalam proses kegiatan metabolisme tanaman. Nutrisi ya, makanan. Jadi kalau jumlahnya besar itu namanya pupuk makro. Dan jumlahnya besar sedikit pupuk mikro. Pupuk mikro. Pupuk mikro, misalnya boron, seng, cu, itu FE, itu pupuk mikro. Nah, jadi meskipun kecil, fungsinya bagi tanaman juga sangat besar. Bukan berarti yang kecil itu tidak bermanfaat. Nah, jadi intinya itu adalah nutrisi. Yang kedua, kalau hormon, ini kan sering apa itu? Apa bedanya? Bingung juga kan? Sama-sama meningkatkan buah katanya kan begitu. Hormon, atau kalau dihasilkan oleh tanaman, disebut fitohormon. Nah, fitohormon. Kemudian, kalau hormon, nah ini bedanya apa? Dengan ZPT, intinya adalah kalau hormon itu dihasilkan oleh tumbuhan itu sendiri. Tungguan yang menghasilkan sehingga akan memengaruhi proses reaksi metabolisme yang ada di tanaman. Nah, itu. Kalau ZPT, 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 itu sudah ada campur tangan manusia. Campur tangan manusia, artinya sudah diketahui ini ada oh, ini diproduksi oleh manusia, diberikan, ambil, memberikan efek yang hampir sama dengan hormon itu tadi. Nah, kan yang sudah ada produksi campur tangan manusia. Jadi, itulah perbedaannya. Jadi, kalau secara umum bahwa hormon itu adalah molekul-molekul yang kegiatannya berkaitan dengan reaksi-reaksi metabolis yang penting. Karena molekul yang pasti kecil. molekul-molekul tersebut dibentuk di dalam tanaman yang saya ungkapkan tadi. Jadi, yang berkulang dalam proses metaboliknya. Sedangkan, hormon ini merupakan senyawa-senyawa organik yang disintesis di salah satu bagian tanaman, di bagian tumbuhan, kemudian dipindahkan ke bagian lain. Kemudian, tentu saja konsentrasinya sangat rendah dan menimbulkan respon fisiologis. Respon fisiologis ini saya lihat catatannya. Itu hormon. Jadi, secara mudahnya, jadi hormon itu adalah berfungsi akan mendorong atau menghambat pertumbuhan tanaman. Pada kadar yang rendah, biasanya justru akan mendorong. Sedang pada terlalu tinggi, namanya terlalu ya, terlalu tinggi, juga akan justru bisa menghambat. Jadi, hormon tumbuhan merupakan bagian dari proses regulasi genetik dan berfungsi sebagai prekursor. Inilah fungsi hormon. Kemudian, hormon itu apa saja yang paling sering nanti kita bahas untuk kali ini sesuai dengan fungsinya, mengapalkannya sulit. Hormon itu ada auksin, sitokinin, gibirelin, kemudian ada asam aksisit, dan etilen. Biasanya ada lima. Nah, ini yang paling umum, yang paling sering digunakan. Nanti kita bahas karena apalah, penjelasannya itu rumit, makanya kita sering menghapalkannya itu sangat sulit. Sitokinin itu apa ya? Apa? Gibirelin untuk apa? Sehingga hormon itu atau saat pengatur tumbuh tentunya, itu nanti bisa digunakan untuk kultur jaringan. Karena kultur jaringan itu kan menumbuhkan dari sifat totipotensi yang ini diarahkan untuk memacu pertumbuhan akar, pertumbuhan tunas, kan begitu. Itulah fungsi dari hormon itu tadi. Hormon, ya kan? atau saat pengatur tumbuh juga boleh karena sudah campur tangan manusia. Kemudian itulah bedanya. Kemudian kalau ya sepatutnya karena ada bedanya cuma campur tangan manusia. Jadi nanti jumlahnya semakin berkembang. Ini kan kalau dilihat dari definisi, itu menjawab pertanyaan itu tadi. Mana dulu memupuk? Jadi tanaman itu harus dipenuhi dulu fungsi utamanya nutrisinya. Jadi pupuk dulu makro, mikro, lengkap, pertumbuhan akan optimal. jika masih kurang itu baru ditambah dengan tadi itu hormon atau CPTU itu lebih memacu lagi. Jadi bagi itu kan kalau apa ya memacu akar masih memacu. Tapi untuk melihatkan hasil yang lain sesuai dengan apa ya itu harus dipenuhi dulu pupuknya baru set PT-nya atau hormonnya. Jadi gimana kalau tidak terpenuhi nutrisinya baru dikasih hormon tadi hasilnya akan bagus kan ya sulit gitu. Jadi di pupuk dulu baru dikasih hormon. Kira-kira jawaban singkatnya seperti itu. Jadi jangan nanti mengandalkan wah ini kita kasih hormon buahnya wah kan gitu buah itu menggunakan gibirilin contohnya kan gitu. Berarti mengapelkan nutrisi-nutrisi yang lain kan ya tentunya akan tidak bisa gitu. Jadi ini patut dipahami. Jadi itu untuk jawaban yang pertama. Yang kedua kita sekarang mengenal berbagai macam hormon atau ya CPT boleh. Yang paling sering disebut adalah auksin. Jadi fungsi auksin apa? Yaitu membantu tanaman ini yang mudahnya saja. Cepat berakar membantu penyerapan haram makanan secara maksimal di tanah dan membantu tegak kokohnya tanaman. Jadi ya mudahnya kalau mau kita memaju pertumbuhan akar semua sudah terpenuhi tadi nutrisi ya pakai auksin kan gitu mudahnya auksin dengan akar gitu ini supaya kita hanya untuk mempermudah mengingatnya kalau mengartikan yang ini kan lama itu tadi di auksin untuk merangsang pertumbuhan akar kalau yang keperluannya kita nanti akar itu bagian yang penting dari proses ya kita menggunakan auksin kan gitu itu yang yang perlu kita sampaikan kemudian yang kedua kalau kita untuk apa namanya yang kedua sitokinin hormon sitokinin jadi fungsinya adalah untuk merangsang tanaman untuk cepat berpucuk membantu tanaman di kondisi ekstrim dan membantu tanaman dalam melakukan fotosintesis supaya sembur jadi kalau kita akan memperbanyak batangnya itu berarti pakai sitokinin supaya batangnya kuat sempat tumbuh dan sebagainya itu pakai sitokinin jadi itu kan gak mudahnya pucuknya tumbuh batangnya tegak waku sitokinin ini cara untuk kita cepat menghafal kalau apa membuka-buka terlalu lama kemudian yang ketiga yang sering dibahas adalah ini kalau hormon untuk bunga dan buah apa jadi kalau itu yang ketiga adalah gibirelin jadi gibirelin berfungsi untuk merangsang tanaman untuk berbuah merangsang biji cepat berkecambah dan menghambat bunga bakal buah untuk gugur ini fungsinya jadi kalau yang berkaitan dengan bunga dan buah itu dengan hormon gibirelin jadi kalau buahnya supaya gak rontok mengkilat itu hormonnya adalah gibirelin bunganya juga demikian tadi jadi supaya cepat berkecambah juga gibirelin gitu jadi itu pemirsa informasi sering-sering untuk kali ini supaya berbudidaya kita semakin baik lagi untuk beberapa tanaman jadi ada nutrisi ada hormon ataupun saat pengantar tumbuh apa perbedaannya dan kegunaan serta manfaatnya terima kasih pemirsa mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh